Lapak di Cilandak, Jakarta Selatan hangus terbakar dan dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu lapak. Kebakaran juga menghanguskan sebuah rumah di Surabaya, Jawa Timur yang diduga akibat korsleting pada AC. Kobaran api melahap sejumlah lapak di area seluas 1000 meter persegi di Jalan Pinang, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu Dinihari. 17 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Sementara para penuhi lapak berusaha mengevakuasi barang ke tempat yang lebih aman. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu lapak. Kebakaran juga melanda sebuah rumah di kampung padat penduduk Lawang, Seketeng, Surabaya, Jawa Timur, Minggu Siang. 12 unit mobil damkar dan petugas dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Menurut ketua RT5 Kampung Lawang, Seketeng, musibah kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik dari AC. Karena api diduga berawal dari ruang kamar, saat kejadian penghuni rumah sedang pergi. Nah kebetulan rumah saya kan ada jacknya itu atasnya. Saya langsung naik ke atas waktu itu. Ternyata ya lumayan kebakaran itu. Dari AC? Dari kamar atau ruang tamu? Kamar. Tak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia